selamat menikmati mengenal karakter nah kira-kira hari ini kita akan mengenal karakter apa ya iya ustadah Rizki akan mengajak teman-teman untuk mengenal karakter hormat dan patuh kira-kira hormat dan patuh itu yang seperti apa sih ya teman-teman iya betul menghormati ayah ibu ustadah kakak mbah orang-orang yang ada di sekitar kita nah kemudian kalau yang patuh itu seperti apa ya ketika ada orang tua atau orang dewasa yang memberi nasihat kepada kita, kita harus mendengarkan dan mematuhinya jika nasihat itu adalah nasihat yang baik oke teman-teman nah teman-teman kali ini ustadah Rizki akan bercerita ditemani oleh siapa kira-kira jreng-jreng ustadah Rizki akan bercerita ditemani oleh si ayo siapa ini halo teman-teman namaku Nana nah teman-teman ini adalah namanya Nana wah sama siapa lagi ya jreng-jreng aku ibunya Nana teman-teman nah hari ini ustadah Rizki Rambar cerita bersama Nana dan ibunya ceritanya bagaimana ya kira-kira ya ikuti terus ustadah Rizki suatu hari Nana akan berangkat bermain teman-teman Nana tidak lupa berpamitan kepada ibunya loh ibu-ibu aku mau bermain dulu sama teman-teman apakah boleh ibu mau main di mana Nana aku mau bermain di lapangan ibu wah di lapangan apakah di lapangan kira-kira tidak membahayakan tidak ibu kan aku sama teman-teman bermainnya di lapangan ya sudah boleh tapi ingat ya di lapangan itu kan ada jalan di dekat jalan jadi ketika kamu mau menyebrang kamu harus bagaimana hmm gimana ya ibu kalau aku mau menyebrang aku harus hmm aku harus tengok kanan-kiri ibu iya oke hebat sekali kamu sudah tahu ada menyebrang kemudian ketika kamu bermain bersama teman-teman bagaimana seharusnya hmm iya ibu aku kalau bersama teman-teman harus baik ya aku tidak boleh menyakiti temanku iya hmm kamu hebat sudah tahu juga menyayangi temanmu oke ibu bagaimana ibu apakah aku diizinkan untuk bermain iya boleh nah kamu harus hati-hati ya harus bisa menjaga dirimu dirimu sendiri dan menjaga temanmu juga oke ibu aku akan menjaga diri baik-baik terima kasih ibu kemudian nana pun bersalaman kepada ibunya ya ibu assalamualaikum aku mau berangkat dulu walaikum salam nana hati-hati tidak ada ibu assalamualaikum walaikum salam ingat ya nanti ketika ada waktu sholat atau ada adan berpemandang kamu harus segera pulang untuk melaksanakan sholat siap ibu aku ingat kata-kata ibu untuk pulang ketika waktu sholat atau ada adan berpemandang assalamualaikum ibu jangan lupa berdoa nah oh iya aku belum doa doa berpergian bismillah tawakaltu ala lho 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 wala kuwata illa billahi lalil adim ya ya teman-teman aku mau main dulu nah itu dia teman-teman ceritanya kira-kira nana tadi sudah menjadi anak yang hormat dan patuh atau belum ya iya ketika nanti nana ya ketika menyeberang jalan tengok kanan-kiri bermain dengan baik dengan teman-teman ketika sudah ada adan berpemandang nana pulang maka itu adalah anak yang patuh karena ibunya sudah memberi nasihat sebelum nana bermain untuk apa tadi ya tengok kanan-kiri ketika menyeberang kemudian bermain baik dengan teman-temannya atau tidak menyakiti teman lalu pulang ke rumah ketika ada adan berpemandang untuk melakukan sholat nah itu salah satu sikap yang patuh jika kita sudah melakukannya apa yang sudah dinasihatkan oleh ayah atau ibu tadi nana juga termasuk anak yang santun loh teman-teman karena nana sudah bersalim atau berpamutan kepada ibunya nah teman-teman kira-kira kalau kita sudah menjadi anak yang hormat dan patuh bagaimana perasaan kita ya ya pastinya senang luka dan bahagia nah selain kita siapa lagi yang senang ya tentunya ayah ibu senang ustada senang dan semuanya senang kali ini Ustaz Rizky juga akan mengucap teman-teman bernyanyi lagu anak hormat dan patuh yuk bersama-sama ikuti ya hormat dan patuh pada nasihat ayah ibu hormat dan patuh supaya bahagian hidup hormat dan patuh pada nasihat gurumu semua itu untuk kebaikan hidup oke itu dia ceritanya teman-teman terima kasih ya teman-teman yang suka menonton video dari ustada sampai jumpa lain waktu mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati